Intro Sejak tour Permission to Dance On Stage mereka di LA, BTS telah memperlakukan ARMY dengan konten dan kenangan yang fantastis. Meskipun mendekati akhir waktu mereka di kota, pada malam ketiga di Stadion Sofi, grup tersebut terus menunjukkan bakat dan kepribadian mereka di atas panggung untuk disaksikan oleh ARMY di seluruh dunia. Secara khusus, ARMY disuguhi kejutan spesial dari V. Selama konser, para anggota telah bersinar dengan visual mereka yang mempesona dan pakaian luar biasa di atas panggung. Tetapi, sepertinya V ingin mencoba sesuatu yang baru yang menunjukkan sisi humornya yang terkenal. Ketika para anggota pergi untuk berganti pakaian selama pertunjukan, termasuk gaya rambut lucu lainnya dari worldwide handsome jean, V keluar dengan pakaian dan karakter yang familiar, pria bertopeng dari Netflix drama Korea Squid Game. Secara khusus, sepertinya V sangat bersenang-senang dengan pakaian itu dan itu memungkinkannya untuk menunjukkan karisma dan kepribadiannya sepanjang pertunjukan. Secara khusus, dia bersenang-senang menari dengan jas dan topeng itu. V akhirnya melepas topengnya dan memajakan para penggemar dengan wajahnya yang tampan. Tetapi, dia masih mengenakan pakaian itu dan bersenang-senang menyalurkan pria bertopeng batinnya. Ketika pertunjukan selesai, terlihat jelas bahwa pakaian V telah memberi dampak pada mereka yang bahkan tidak dapat menghadiri konser. Dalam beberapa jam, istilah termasuk Squid Game dan Taehyung menjadi trend di seluruh dunia dengan orang-orang sangat senang melihat V dengan kostum ini. Tapi, itu bukan pertama kalinya seorang anggota membuat referensi Squid Game dalam pertunjukan. Pada malam kedua, 28 November, Jin merujuk boneka menyeramkan Yonghee dengan gaya rambutnya. Tapi jelas, itu lebih mengemaskan daripada menakutkan. Dalam siaran langsungnya dengan J-Hope setelah pertunjukan, V bahkan mengungkapkan bahwa Jin adalah alasan dia memilih untuk berdandan sebagai karakter di tempat pertama. V menjelaskan, Jin Hyong berperan sebagai Yonghee, jadi aku terinspirasi olehnya. Bahkan dengan setelan merah longgar, visual V jelas terlihat dan membuktikan bahwa dia sangat menyenangkan. Dengan seri kedua Squid Game dan konfirmasi oleh sutradara dari Netflix, sudah mendukung Jin untuk muncul. Mungkin V bisa menjadi yang berikutnya. Tapi V melukai lututnya saat pertunjukan encore di Permission to Dance on Stage. Mikrofon V yang berputar selama penampilan Enswear Myself tadi malam akhirnya melukai lututnya. Selama penampilan encore dari konser Permission to Dance on Stage tadi malam, BTS menampilkan Enswear Love Myself dari album 2018 mereka Love Yourself Enswear. Semua anggota terdengar hebat. Karena itu adalah penampilan encore, para anggota tidak melakukan koreografi apapun, dan mereka berjalan di sekitar panggung melambai ke arah Army. Saat menampilkan Enswear Love Myself, V memutuskan untuk menunjukkan kepada Army keterampilan membalik mikrofon yang merupakan sesuatu yang telah dia lakukan dalam pertunjukan sebelumnya selama bertahun-tahun. Dia memutar mic-nya di dekat lututnya dan membaliknya beberapa kali. Beberapa saat kemudian dia menjatuhkan mikrofon dan dia bergegas mengejarnya. Dia berlutut di lantai untuk mengambilnya sebelum berguling dari panggung. V berhasil menangkap mikrofon dan dia terus tampil bersama BTS lainnya, tapi dia menggosok lututnya saat dia terus tampil. Dia mungkin terluka baik ketika mikrofonnya mengenainya atau ketika dia berlutut di lantai. Cangguk lupanya memperhatikan bahwa V sudah melukai lututnya dan dia secara halus memeriksanya dengan mengacungkan jempolnya sambil menganggukkan kepalanya. ARMY berbicara tentang momen tersebut di Twitter dan menyatakan keprihatinan mereka terhadap lutut V. Kita berharap lutut V baik-baik saja dan semua BTS dan ARMY menikmati pertunjukan terakhir Permission to Dance on Stage malam ini. Yang kedua, Halsey bersenang-senang dalam Permission to Dance on Stage BTS dan terbukti menjadi tujuan persahabatan sejati. BTS saat ini berada di tengah-tengah tour Permission to Dance on Stage mereka di LA dan telah memainkan tiga pertunjukan fantastis di Stadion Sofi. Setelah hampir dua tahun jauh dari penggemar, ARMY telah disuguhi banyak momen tak terlupakan dari pertunjukan. BTS terus membuktikan mengapa mereka begitu dicintai. Selain penggemar di seluruh dunia yang disuguhi konsernya luar biasa, beberapa selebreti ARMY A-List telah menghadiri beberapa tanggal untuk menunjukkan dukungan mereka kepada grup. Pada 1 Desember, salah satu musisi yang menghadiri pertunjukan adalah Halsey. Sebelum tiba di acara itu, Halsey membagikan gambar apa yang mereka kenakan dan itu dapat sangat modis dan kombinasi yang sempurna untuk konser BTS. Halsey benar-benar menjadi yang terbaik di antara para penggemar ketika mereka tiba dengan membawa bomb ARMY yang harus dimiliki untuk menikmati konser. Halsey benar-benar menunjukkan dukungan mereka untuk grup, tidak hanya dengan memposting gambar. Dalam sebuah video yang dibagikan di story Instagram mereka, Halsey benar-benar mengikuti lagu grup Butter dan benar-benar merasakan atmosfer dan getaran dari ARMY lain di sekitar mereka. Pada satu titik, Halsey bahkan ditampilkan di layar lebar saat wajahnya ditampilkan disambut dengan sorakan dari para penggemar yang senang melihat dia di sana. Tentu saja, sebagai teman baik, Halsey pergi ke belakang panggung untuk menemui grup tersebut setelah pertunjukan dan mengambil foto epic dengan para anggota. Ketika pertunjukan selesai, Halsey mentweet betapa mereka menikmati pertunjukan itu menambahkan BTS adalah band paling keren di dunia. Seperti perasaan itu saling menguntungkan, selama siaran langsung setelah pertunjukan, Jho menjelaskan betapa dia suka bertemu Halsey lagi setelah setikian lama. Sejak mereka berkolaborasi dengan BTS di Boy With Luv, mereka telah berteman erat. Dari berbagi bahwa bayinya adalah ARMY hingga BTS memberi selamat atas kelahiran anaknya. Dia adalah tujuan persahabatan. Mudah-mudahan dengan pelonggaran pembatasan, grup dan Halsey dapat terus bertemu dan mungkin berkolaborasi lain. Yang ketiga, fans senang melihat EJ, Kate, Taki, dan Nicholas dari Boy Group baru Hype Jepang di konser BTS. Pada tanggal 1 Desember, BTS mengadakan konser ketiga mereka di LA, di mana beberapa penggemar melihat wajah-wajah familiar lainnya dan berbagi kegembiraan di media sosial. Pada hari itu, mantan kontestan dari program audisi Island, EJ, Kate, Taki, dan Nicholas terlihat di konser LA. Meskipun para kontestan ini tidak dapat melakukan debut mereka sebagai in-hypen setelah didiskualifikasi, Hype memutuskan untuk menyatukan mereka untuk membentuk Boy Group Jepang. Sudah lama sejak para penggemar bisa mendapatkan pembaruan tentang para anggota dan bersemangat ketika mereka melihat keempat anak laki-laki ini di konser BTS pada 1 Desember. Banyak penggemar turun ke Twitter untuk berbagi video keempat anak laki-laki ini selain kegembiraan mereka karena mereka mengantisipasi Boy Group Jepang akan segera debut. Bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi. 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 Sampai jumpa lagi.